Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kegiatan aku tadi pagi ya tepatnya di hari selasa ini aku bangun tidur abis selepas sholat subuh ini aku main-main dulu sama bela karena aku masuk siang jadi agak santai gitu ya nah ini sekarang aku baru tau bela ini seneng banget main skateboard gitu ini punya pak asu dulu waktu lagi kerja di jepang ya ini oleh-oleh buat mamas tapi sama mamas gak pernah dimainin jadinya ini sekarang dimainin sama bela bela ini kucing yang anteng menurut aku ya jadi diapain aja diem gitu dan manut ya apa cewek ya tapi ada juga sih kucing cewek juga ada aku itu sama nakalnya sama kayak cowok nah jadi setiap pagi itu aku sempetkan untuk main sama bela sekarang ini bela aktif banget dan super manja jadi sekarang ini aku udah bonding banget sama dia dia pun welcome banget sama aku jadi pengennya selalu deket-deket sama aku ya ini kakak riwi nih ayo abang riwi tuh abang sana kenalan abang ini bela gitu ini bela kenalan ya bang gitu sekarang bela di rumah ini ya bang gitu alhamdulillah alhamdulillah bela ini udah nyekar ya ibaratnya nyekar ke makamnya abang riu alhamdulillah nak ayo ibu mau masak ini pagi-pagi ayo hei udah main ya udah udah main-mainnya ke dalam lagi ayo nah begini nih kalau si gadis udah main keluar itu gak mau namanya masuk tapi aku gak biarin dia main sendirian ya jadi aku bawa masuk lagi ke dalam nah ini tuh udah sekitaran jam setengah tujuh pagi jadi aku mau siap-siap masak dulu ini aku masak nasi ya nah itu plastik merah itu sampah-sampah kalau anak-anak udah pada ngemil gitu ditaruh disitu jadi nanti aku beresin setelah masak nah biasa aku masak ini berasnya 3 liter bukan 3 liter 3 takaran gelas kecil gitu ya nah ini karena banyak yang komen nyucinya jangan di tempat apa untuk penanak nasinya jadi aku ikutin sebenarnya emang bagusan seperti ini tapi terkadang aku lupa ya emang bener sih kalau misalkan nyucinya di tempat penanak yang ini nih itu agak kegores-gores sedikit jadi yaudah ini aku biasakan untuk mencuci di tempat wadah yang lain kayak gitu terima kasih ya untuk komen-komennya nah untuk takaran ini aku masih pakai takaran biasa jurus jari gitu jadi pokoknya satu ruas lingkaran jari pertama ya untuk berapapun berasnya itu pokoknya aku segitu aja tapi kalau misalkan berasnya yang kira-kiranya gak berani air itu agak dilebihin sedikit karena nanti terlalu keras ya untuk si nasinya nah ini aku mau masak tempe goreng sama sayur lodeh ini aku ambil dulu bahan-bahannya di kulkas Alhamdulillah ini udah di stok kemarin udah food prep ya jadi mudah-mudahan cukup untuk satu minggu jadi kemarin itu dapet rezeki dari mama Diana jadi aku beliin aja di food prep buat satu minggu dan ini tadinya aku mau ngorek gitu cuma yaudahlah digoreng aja karena ini cocok ya kalau sayur lodeh gitu sama tempe goreng jujur disini tuh aku masaknya cuma begini-begini aja karena kalau aneh-aneh gitu pengen banget masak yang aneh-aneh yang beraneka ragam kayak yang di channel-channel yang lain kayak gitu ya kayaknya enak-enak banget cuma kalau pernah aku coba masak seperti yang kayak di lain-lain gitu itu tuh kayak Pak Su kayak anak aku yang mama segitu ini diapain sih Bu mungkin kurang cocok di lidah dia gitu ya jadinya yaudah dia tuh pengennya udah masaknya standar aja yang biasa aja yang sering dimasak masakan-masakan yang sekedarnya aja gak usah di aneh-aneh kayak gitu kalau kata dia jadi yaudahlah kayak gitu aja jadi bukan berarti kalau aku lagi dabing-bingung mau masak apa tiap harinya itu bukan bingung masalah lauknya sebenarnya aku lauknya udah tau yaudah masak ini tapi kadang aku pengen menyajikan buat keluarga tuh apa kayak gitu tapi kadang mereka suka cocok gak ya kayak gitu kayak gitu aja kok sebenarnya jadi jangan salah paham kok masakannya cuma gitu-gitu doang kok bingung ya gimana ya aku udah berusaha masak buat anak aku dan keluarga aku yang penting tuh Alhamdulillah aku selalu masak tiap harinya kalaupun emang aku gak masak itu aku lagi sakit ataupun emang lagi ada keperluan yang emang bener-bener tuh sibuk banget dalam satu hari itu yang gak bisa aku tuh masak gitu yang memakan waktu kayak gitu nah disini ini sayur lodeh ini sayur kesukaan aku banget biasanya ini aku pake ikan asin ya cuma aku lagi pengen banget tempe jadi yaudah aku masak tempe sekalian juga mama emang suka banget tempe mama Diana Alhamdulillah mama juga kalau untuk tempe dia masih makan ikan asin juga kadang emang itu suka gak makan makannya aku cari yang tengah-tengah biar semua makan gitu ya kayak gitu jadi yaudah kita ambil tempe aja nah untuk sayur lodehnya ini sengaja aku bikin pedas dan disini aku pake cabai rawit cabai rawit merah sama cabai hijau besar biar akunya tuh gak nyambel-nyambel lagi nah disini tuh aku terima kasih banget buat kalian yang selalu support aku yang udah setia nontonin video-video aku terima kasih semoga kalian itu selalu bahagia dan diberi kesehatan begitu juga kayak mama Diana di Australia sama papa Carlo mbak Ana di Singapura dan buat semua teman-teman aku yang dari Jawa terus dari luar apa itu kayak Sulawesi terus Lampung terus pokoknya banyak ada Aceh kayak gitu ya itu terima kasih banget buat kalian yang selalu udah support aku nah jadi ini kayak bawang merah bawang putihnya aku tumis sampe agak kecoklatan gitu nah disini tuh aku karena mau menghemat waktu jadi masaknya langsung luat tungku ini aku udah panasin wajan jadi disebelahnya aku mau langsung goreng tempe nah ini tuh aku mau tambahin lengkuas nah ini aku pakenya seruas aja jadi lengkuas ini untuk sayur lode bener-bener enak ya dia tambah wangi dan lebih seger menurut aku jadi lengkuasnya digeprek terus karena bawang merah sama bawang putihnya udah agak coklat ini aku kasih air untuk air itu terserah kalian mau banyak atau sedikitnya nah aku goreng tempenya itu pakenya cuma setengah aja setengahnya aku taruh lagi di kulkas dan untuk sayur lode ini cabenya baru aku masukin setelah tadi agak mendidih ya nah ini kita aduk-aduk dulu ini udah keliatan seger banget dan warnanya cantik banget aku sayur lode ini pake yang bungkusan buat sayur asam gitu kalo kalian misalkan kadang aku ngeliat sayur lode itu juga bisa pake tempe aja atau sayur labu aja kayak gitu ya gak harus ada melinjo gak harus ada pokoknya jagung itu tuh itu udah cocok juga disebut sayur lode karena aku pernah main ke rumah temen terus dia nawarin aku makan disitu aku liat dia masak sayur lode isinya itu tahu tempe sama labu aja tapi itu gak kalah enaknya malah aku lebih suka seperti itu sih sebenernya dari labu kan manis nah dari tahu itu udah enak gitu ya pengennya sih seperti itu tadi cuma yaudahlah ini biar lengkap aja aku pake sayur asam nah ini tempenya udah mateng jadi aku tinggal sisihkan gitu ini aku mau sisihkan dulunya di tempat yang penampungan minyak gini nih yang dari stainless ya biar minyak-minyaknya itu turun nah itu di pojokan sana ada handphone nah karena mamas masih tidur jadi itu handphonenya aku ambil jadi aku biasanya suka nontonin video-video kalian juga entah itu video masak-masak vlogger atau beauty eh beauty vlogger maksudnya beauty vlogger apapun itu pokoknya temen-temen yang setia nontonin aku itu udah pasti aku tontonin ya nah ini sayur lodehnya udah mendidih jadi disini tuh aku masukin santan kara aku pakenya satu saset aja diaduk-aduk terus sampai bener-bener dia nanti matang nah karena aku gak mau rugi ini aku kasih air lagi si santannya dan aku masukin lagi deh ke sayurannya terus ini jangan lupa kasih garam terus disini juga aku kasih penyedap sedikit aja terus jangan lupa dikasih gula nah untuk sayur lodeh ini ada yang mungkin ada yang suka manis ada yang suka asin aja tapi disini aku agak sedikit sukanya tuh manis ya lebih cenderung agak bukan yang manis banget semua-semua lah jadi biar balance aja gitu untuk sayurannya nah disini tuh aku kalau masak pintunya dibuka biar gak gerah nah untuk bela itu dimasukin ke kamar karena kalau gak dia pasti udah kapur Alhamdulillah ini masakan hari ini udah jadi ini dia sayur lodeh sama goreng tempe sebenarnya aku masih punya kerupuk udang cuma gak sempet di videoin karena tadi tuh agak riuh sedikit gitu karena mau berangkat sekolah jadi udah deh nah ini jadi videonya langsung aku skip aja jadi setelah selesai masak ngurusin Neji mau berangkat sekolah ini udah jam 11 Neji udah mau pulang lagi jadi aku video ini pas udah pulang aja nah ini gurunya ngasih tebak-tebakan gitu matematika jari matika Alhamdulillah Neji emang udah gak hafal sedikit walaupun belum terlalu apa ya masih dasar lah masih dasar dia tuh udah ngerti nah ini dia Neji Neji ini anaknya pemalu banget tuh mau salim aja dia malu-malu banget kalau gurunya belum ngasih tangannya tuh oke deh segitu dulu aja videonya semoga kalian suka Assalamualaikum